Berikutnya kita akan membahas tentang bagan DuPont Bagan DuPont ini dibuat oleh DuPont Corporation atau perusahaan yang namanya adalah DuPont Analisis DuPont ini dilakukan untuk menilai kinerja fundamental bisnis Analisis DuPont ini yaitu menilai kinerja fundamental bisnis Maksudnya fundamental itu hal yang mendasar, hal yang utama dari suatu bisnis Contoh sederhananya adalah pasti yang namanya perusahaan dia itu akan selalu meningkatkan penjualan Maka yang dikatakan sebagai fundamental bisnis itu adalah penjualan Kemudian misalkan terhadap aset yang kita miliki Nah fundamental bisnis dalam hal aset adalah kita memaksimalkan aset yang kita miliki itu agar bisa menilai uang Jadi bagaimana kemampuan aset kita dalam menghasilkan pendapatan Nah itu namanya fundamental bisnis Nah DuPont ini melakukan analisis kinerja dari fundamental bisnis tersebut Nah mungkin kalian juga bisa lihat disini ada bagan DuPont Ada ngomongin profit margin Yang rumusnya net income dibagi dengan sales Untuk mengetahui berapa sih profit margin selama ini nanti kita akan masuk ke sana Jadi bagan DuPont ini Ini melihat kepada pengaruh laba atas ekuitas Seperti itu Bagaimana laba terhadap ekuitas Apakah laba yang kita hasilkan itu sudah mencukupi Atau malah laba yang kita hasilkan itu ternyata kecil jika dibandingkan dengan perubahan ekuitas yang kita alami Seperti itu Maka kemudian Ada yang harus kita persiapkan Untuk Melakukan analisis DuPont ini Apa itu Sebagaimana yang bisa dilihat disini ada rumus-rumus yang bisa digunakan Atau yang harus digunakan dalam melakukan analisis DuPont Namun Yang perlu Disiapkan Yaitu tentang Laporan keuangan Karena semuanya ini ada di Laporan keuangan Seperti itu Laporan keuangan yang mana Ya tentu Misalkan kita ngomongin net income Ada di laporan abarugi Atau kita lihat dulu Laporan keuangan Poco Yang harus kita ketahui Kemudian kita juga harus kuasai Agar kita bisa melakukan analisis DuPont Laporan keuangan keuangan Laporan keuangan Poco Itu terdiri dari yang pertama Income Statement Isinya itu dua ya Sebagaimana diketahui Yang pertama Adalah pendapatan Yang kedua adalah Beban Nah Nah Laporan labarugi atau income statement itu Ada bentuk Bentuknya ada dua Yang pertama adalah single step form Dan yang kedua adalah multiple step form Kita coba lihat Single step form Dikatakan single step form Apabila laporan labarugi kita itu Formatnya Atau formnya Itu isinya Total beban langsung Dikurangi dari total pendapatan Jadi Semua beban langsung Itu langsung Dikurangkan dengan pendapatan Keunggulannya ini Sederhana Kemudian Yang paling penting Dari single step form ini Kita pengen tahu Perusahaan kita itu Perusahaan Dalam Keadaan laba Atau tidak Jadi Selama kita dalam keadaan laba Maka Perusahaan aman Jadi Ketika ada pendapatan langsung Semuanya dimasukkan Tetapi Memang hal tersebut itu Memudahkan Pokoknya Kita going concern gak nih Perusahaan Tapi ada juga Kelemahannya Yaitu disini disebutkan Ada Hubungan-hubungan Tidak bisa Dicepat Dihitung Seperti Contoh Laba kotor Terhadap penjualan Atau Laba operasi Terhadap Penjualan Karena disitu Tidak ada Di dalam Single step form Kemudian berikutnya Form yang kedua Atau bentuk yang kedua Dari income segment Yaitu Multiple step form Nah kalau multiple step form ini dirinci Ada yang namanya revenue form sales Ada juga CO MS Atau COGS Cost of full sold Atau merchandise sold Istilah lainnya HPP Harga pokok produksi Bahkan HPP tersebut Ada laporannya tersendiri Secara terpisah Kemudian tentu Ada gross profit Bisa juga Gross margin Jadi ketika kita melihat Apakah income statement itu Multiple step Atau Single step Dilihat dari istilah yang digunakan Jika di dalam multiple step form Itu ada Istilah gross profit Atau gross margin Atau kita bisa Sederhanakan Jika Menggunakan multiple step form Itu biasanya lebih panjang Dibandingkan dengan single step form Kemudian yang keempat Ada operating expenses Nah ini Ada yang operating Ada yang Bukan operating Nanti Setelah kita kurangkan Antara gross profit Dengan operating expense Dapat yang namanya Operating income Baru kita masukkan pendapatan Lain-lain Nanti dapat Laba bersih Atau net income Laba operasi Ditambah laba Lain-lain Atau pendapatan lain-lain Dapat net income Nah ini contoh dari Laporan multiple step Paling atasnya sama Ada pendapatan Dan ada penjualan Kemudian Dikurangi Retur Dapat penjualan bersih Kemudian disitu ada Ini ya HPP Kemudian ada Beban operasional Ini ada Pendapatan operasional Sampai akhirnya dapat Laba bersih Itu yang Laporan yang Multiple step Ya kalau kita lihat di Bursa efek yang menggunakan Multiple step Ya atau Comprehensive income Statement Kemudian Laporan keuangan Yang Pokok Yang kedua Selain laporan Laba rugi Adalah RE Atau Sadolaba Jadi ini Rangkuman dari Perubahan Selama Satu periode Tujuannya tentu Disini disebutkan Sebagai penghubung Antara Dua laporan Yang pertama Laporan Laba rugi Dan Neraca Return earning ini Bisa digabung Dengan Income statement Tapi bisa juga Dipisah Nah Di bawah ini Contoh dari Return earning Pertama Kita masukkan Sado awal Ditambah Laba bersih Yang kita dapatkan Dari income statement Maka Apabila Misalkan Perusahaan Harus mewajibkan Atau ada Kewajiban Untuk membeli Dividen Kurangkan Dengan dividen Dapat Sado laba Akhir Tentu Yang diharapkan Adalah Penambahan Sebagaimana Yang harus Dilakukan oleh Seorang Manager Keuangan Seperti itu Ini hanya Sekilas saja Karena Di mata kuliah Tertentu Atau di mata Kita punya Mata kuliah Khusus Pembelas Tentang ini Bahkan Kalian Belajar Berlatih Dan ada Ujian Kemudian Berikutnya Yaitu Balance Statement Of Financial Position Ini Yang ketiga Disini Adalah Laporan Yang isinya Ada Kekayaan Yang kita Miliki Bentuknya Berupa Aset Tetapi Ada juga Hutang Atau Kewajiban Yang harus Kita penuhi Makanya Ada Sisi Di sebelah Kiri Ada Sisi Di sebelah Kanan Dan itu Pasti Balance Gitu Ya Jadi Di dalam Balance Atau Statement Of Financial Position Itu ada Yang Account Form Yang tadi Saya sebutkan Sebelah Kirinya Kewajiban Sebelah Kanannya Modal Itu Namanya Account Form Mungkin Kalian juga Udah Tau Ya Kiri Kewajiban Kanan Modal Pemilik Itu Bentuk Perkiraan Account Form Ada Juga Yang Report Form Kalau Report Form Itu Dijajarin Dijajarin Dari Mulai Aktifah Kewajiban Pemilik Berurut Dari Atas Jadi Semacam Rekapan Rekapan Balance Seat Atau Posisi Keuangan Yang Perusahaan Miliki Seperti Itu Nah Ini Contoh Yang Bentuknya Report Ini Kebawah Semuanya Ya Hanya Beda Penempatan Posisi Kalau Misalkan Yang Biasa Kita Kenal Itu Ke kanan Kiri Biar Kita Bisa Mengecek Tentang Balance Seperti Itu Tapi Sama Yang Namanya Laporan Posisi Keuangan Mau Itu Pakai Account Form Atau Report Form Sama-sama Harus Balance Antara Sisi Aset Dan Sisi Sebelah Kanan Yaitu Kewajiban Dan Ekuitas Pemilik Nah Berikutnya Disini Ada Kasus Disini Ada Kasus PT Bahada Namanya Tahun Laporannya Itu Dua Tahun 2014 Dan 2015 Ini ada Trial Balance Dimulai Dari Paling Atas Yaitu Cash Dan Yang Paling Bawah Tax Revenue Liabilities Disini Disini Tugasnya Yang diminta Adalah Membuat Income Statement Dalam Bentuk Multiple Step Seperti itu Jadi kita Tentukan Misalkan Cash Cash itu Dimasuknya Dimana Gitu Gitu ya Kita Akan Coba Praktikan Nanti Kalian Membuatnya Sendiri Kita Klasifikasikan Disini Ada Cash Nah Cash Ini Pasti Termasuk Kedalam Asset Kemudian Not Receivable Juga Sama Asset Account Receivable Sama Kita Apa Namanya Dengan Huruf A Kemudian Allowance For Bed Allowance For Bed Dep Juga Dia Termasuk Asset Asset Inventory Juga Asset Prepaid Insurance Juga Asset Terus Equipment Juga Asset Accumulated Depreciation Juga Sama Kemudian Not Payable Nah Not Payable Bukan Asset Lagi Tapi Liabilities Acounts Accounts Payable Liabilities Bonds Payable Liabilities Karena itu Kewajiban yang harus kita penuhi Bond Payable Juga Liabilities Common Common Stock Common Stock Common Stock Itu Bukan Hutang Tapi Dia itu Termasuk Kedalam Equity Equity Kekayaan Kemudian Ada Return Earning Juga Sama Dia juga Equity Kemudian Berikutnya Sales Sales Pasti Masuknya Ke Pendapatan Atau Income Statement Nah Jadi Kalau yang tadi Di atas itu Semuanya Masuk Di Laporan Balanced Ya Jadi Sales Itu Masuk Ke Income Statement COGS Juga Sama Sales And Salaries Expand Termasuk Expand Jadi Yang Tadi Sudah Dibahas Sebelumnya Pendapatan Itu Laporan Labar Rugi Isinya Cuma Dua Laporan Labar Rugi Isinya Cuma Dua Yang Pertama Pendapatan Yang Kedua Biaya Ini Masuk Ke Biaya Jadi Masuk Ke Income Statement Advertising Juga Sama General And Administrative Expand Sama Utilities Expand Sama Rent Expand Sama Pokoknya Yang Belakangnya Expand Pasti Di Income Statement Ini Semuanya Nah Interest Receivable Apakah Ini Masuknya Ke Laporan Labar Rugi Atau Masuknya Ke Asset Nah Kita Nanti Akan Klasifikasikan Terus Interest Revenue Interest Revenue Itu Apa Interest Revenue Masuknya Ke Asset Atau Ke Income Statement Nah Ini Masuknya Ke Income Statement Kemudian Prepaid Trade Prepaid Trade Itu Berarti Kita Sudah Membayar Sewa Selama Waktu Tertentu Misalkan Satu Tahun Atau Misalkan Tiga Tahun Nah Yang Baru Kita Gunakan Itu Adalah Satu Tahun Berarti Dua Tahun Itu Adalah Prepaid Trade Artinya Dia Belum Menjadi Beban Karena Belum Dirasakan Ya Jadi Prepaid Trade Itu Masuk Ke Asset Kemudian Text Property Liabilities Nah Belakangnya Liabilities Berarti Kewajiban Ya Tentu Masuknya Adalah Ke Oh Ini Gak Boleh Yang Merah Kalau Asset Itu Biru Prepaid Trend Itu Biru Kemudian Kalau Liabilities Itu Hijau Nah Kalau Expand Belakangnya Tax Revenue Expand Pasti Income Statement Kemudian Tax Revenue Liabilities Ya Pasti Karena Belakangnya Liabilities Itu Adalah L Seperti Itu Nah Ini Ada Interest Receivable Interest Receivable Itu Mirip Mirip Sama Account Receivable Nah Account Receivable Itu Adanya Di Asset Jadi Interest Receivable Juga Masuknya Kedalam Asset Nah Seperti Itu Nah Ini Saya Udah Menentukan Agar Memudahkan Kalian Mengerjakan Tugasnya Jadi Kalian tinggal Susun Saya udah Klasifikasikan Mana yang Termasuk Kedalam Asset Liabilities Equity Untuk Statement Of Financial Position Atau Balanced Kemudian Ada juga Yang masuk Kedalam Income Statement Pendapatan Dan Juga Biaya Nah Nah Ini Yang Harus Kita Lakukan Agar Nanti Pada Saat Kita Akan Melakukan Analisis DuPont Dan Tentu Nanti Juga Kita Akan Menggunakan Data Ini Maka Kita Akan Menjadi Lebih Mudah Karena Kita Mengetahui Tentang Yang Namanya Laporan POKO Atau Laporan Yang Paling Utama Di Dalam Laporan Keuangan Seperti Itu Jadi Ini Tugasnya Membuat Atau Menyusun Laporan Labar Rugi Dan Menyusun Laporan Posisi Keuangan Seperti Itu Bentuknya Pakai Report Form Biar Ada Pengalaman Jangan Pakai Yang Account Form Seperti Itu Kemudian Kita Bisa Lanjut Kedalam Analisis Laporan Keuangan Atau Financial Ratio Analysis Dimana Disini Jelaskan Bahwa Analisis Laporan Keuangan Dan Kalau Nggak Salah Kalian Sudah Mendapatkan Karena Sudah Di Semester Ini Di Unjani Itu Kalau Nggak Salah Menjaman Keuangan Dulu Eh ALK Baru Manajemen Keuangan Jadi Rasio-rasio Ini Sudah Tidak Asing Lagi Buat Kalian Yang Sudah Mendapatkan Mata Kuliah Analisis Laporan Keuangan Jadi Analisis Laporan Keuangan Disini Menggunakan Atau Istilah Lainnya Financial Ratio Analysis Adalah Melakukan Atau Menghitung Dengan Menggunakan Rasio Jadi Arti Rasio Ini Adalah Membandingkan Jadi Kalau Yang Namanya Membandingkan Ini Pasti Rumusnya Itu Ada Yang Dibagi Ini Pasti Kalau Rasio Jadi Rasio Keberhasilan Nah Ini Pasti Dibandingkan Antara Jumlah Keberhasilan Dengan Jumlah Usaha Yang Kita Lakukan Pasti Ada Pembaginya Meskipun Mungkin Sebelumnya Ada Pengurang Bertama Nah Disini Ada Liquidity Ratio Untuk Mengatur Atau Mengukur Seberapa Baguskah Kita Apabila Kita Mempunyai Kewajiban Yang Sifatnya Jangka Pendek Ada Yang Namanya Current Ratio Nah Ini Juga Disline Ada Rumusnya Adalah Current Asset Dibagi Dengan Current Liabilities Kemudian Ada Quick Ratio Rumusnya Hampir Sama Dengan Current Ratio Bedanya Kalau Quick Ratio Itu Ada Pengurang Dulu Yaitu Inventory Kenapa Karena Inventory Itu Membutuhkan Waktu Yang Membutuhkan Waktu Untuk Menjadi Uang Istilahnya Itu Likuiditas Jadi Perusahaan Yang Bagus Itu Yang Liquid Artinya Pada Saat Dia Memiliki Kewajiban Yang Kependek Dia Bisa Langsung Bayar Nah Makanya Disebutnya Atau Dihitungnya Dengan Cara Quick Ratio Inventory Keluarkan Karena Inventory Harus Membutuhkan Waktu Misalkan Ada Barang Yang Mau Dibeli Baru Kita Jual Apakah Kita Langsung Dapat Uang Belum Tentu Bisa Aja Kita Dapat Pembayarannya Secara Tidak Tunai Istilah Lain Adalah Hutang Seperti Itu Berikutnya Adalah Solvability Atau Leverage Ratio Kalau Ini Memenuhi Semua Kewajiban Yang Harus Kita Lakukan Atau Istilahnya Hutang Baik Itu Jangka Pendek Ya Ataupun Jangka Panjang Yang Termasuk Kedalam Solvabilitas Yaitu Total Debt To Total Asset Ratio Nah Ini Dari Rumusnya Aja Dari Namanya Aja Sudah Menunjukkan Rumus Tadi Saya Katakan Ratio Itu Adalah Membandingkan Artinya Kalau Membandingkan Adalah Pasti Ada Pembagi Nah Dari Judulnya Saja Kita Sudah Tahu Total Debt To Total Asset Ratio Kemudian Total Debt To Equit Ratio Sama Kemudian Time Interest Earn Ratio Atau Ebb Earning Before Interest And Tax Nah Tadi Kita Bahas Laporan Keuangannya Ada Earning Before Interest Kita Bisa Itu Kemudian Ada Interest Charge Nah Apa Itu Interest Charge Nah Tadi Kita Dapat Juga Ya Yang Namanya Interest Charge Kemudian Ada Long Term Debt To Equity Ratio Long Term Debt To Equity Ratio Yaitu Long Term Debt Dibagi Dengan Equity Nah Itu Untuk Mengukur Seberapa Solvabilitasnya Kita Seberapa Bagusnya Kita Apabila Kita Ingin Melunasi Semua Utangnya Jadi Ketika Perusahaan Berjalan Harus Punya Solvabilitas Yang Bagus Jadi Pada Saat Perusahaan Itu Collapse Atau Perusahaannya Final Distress Bahkan Bisa Sampai Pilot Dia Masih Mampu Untuk Membayar Hutang-hutangnya Atau Kewajiban-kewajibannya Jadi Memang Berbisnis Yang Baik Itu Adalah Bisnis Yang Tidak Merugikan Orang Lain Meskipun Kita Rugi Karena Kondisi Atau Karena Kinerja Kita Yang Jelek Jangan Sampai Pihak-pihak Yang Kita Hutangi Itu Juga Merasakan Hal Yang Sama Kalau Bisa Mereka Itu Juga Tidak Merasakan Apa Yang Kita Rasakan Makanya Kita Butuh Ketika Memberikan Pinjaman Bagaimana Solvabilitasnya Nah Salah Satu Solvabilitas Menghitungi Dengan Empat Rumus Ini Kemudian Berikutnya Ada Aktiviti Rasio Ini Untuk Mengukur Seberapa Efektif Dana Yang Kita Miliki Itu Digunakan Untuk Mendapatkan Laba Makanya Kemarin Kita Belajar Tentang Investasi Investasinya Itu Apakah Kita Membeli Akun Apa Membeli Aktiva Real Atau Membeli Aktiva Finansial Nah Itu Bisa Dihitung Dengan Menggunakan Ini Bisa Total Asset Turnover Ya Artinya Kemampuan Asset Untuk Menghasilkan Sales Itu Seberapa Besar Gitu Jangan Sampai Kita Punya Asset 100 Miliar Tetapi Sales Kita Hanya 1 Miliar Seperti Itu Makanya Sama Nih Kayak Kalian Ingin HP Harganya 20 30 Juta Tapi Apa Yang Didapatkan Dari HP Tersebut Ya Penghasilan Kita Masih Misalkan 1 Juta 2 Juta Per Bulan Nah Itu Berarti Secara Penggunaan Efektivitas Penggunaan Dana Itu Kurang Baik Seperti Itu Makanya Itu yang Membedakan Antara Kebutuhan Dan Keinginan Seperti Itu Jadi Kalau Misalkan Ada Orang Yang Menggunakan Laptop Yang Harganya 50 Juta Kalau Dia Bisa Menghasilkan Lebih Dari Itu Berarti Efektivitas Penggunaan Dananya Bagus Tapi Sebaliknya Orang Yang Membeli Laptop Yang Harganya Puluhan Juta Tapi Yang Dia Gunakan Hanya Microsoft Word Excel Kemudian Hanya Games Games Yang Ringan Nah Itu Terlalu Overkill Jadi Seakan Akan Kayak Kita Beli Motor 600 CC Tapi Kita Gak Pernah Lebih Dari 40 Kilometer Perjam Di Jalanan Seperti Itu Kemudian Ada Receivable Turnover Agar Kita Tahu Seberapa Cepat Kembalinya Pih Utang Yang Kita Miliki Makanya Pembaginya Ini Ada Net Credit On Sales Dibagi Average Receivable Kemudian Periodnya Nah Kalau tadi Nilainya Ini Periodnya Waktunya Makanya Ada 360 Seberapa Cepat Begitu Kemudian Kita Juga Bisa Menentukan Kemampuan Inventory Yang Kita Miliki Inventory Itu Ada Yang Bagus Ada Yang Jelek Inventory Yang Bagus Itu Yang Cepat Keluarnya Cepat Datangnya Ya Jadi Kalau Kita Punya Barang Atau Inventory Yang Harus Kita Jual Cepat Keluarnya Makanya Kalau Misalkan Ada Inventory Yang Susah Keluarnya Namanya Slow Moving Nah Ini Inventory Traffernya Berarti Jelek Tetapi Tentu Ini Nanti Akan Di Combine Dengan Analisis Yang Lain Dengan Sales Ya Kita Juga Tidak Bisa Mengatakan Kalau Mobil Gimana Kan Susah Apakah Mobil Kita Harus Menjual Setiap Jam Kan Gak Bisa Beda Kalau Misalkan Kita Jualan Bala Bala Ya Jualan Bala Bala Ya Satu Jam Harus Ada Penjualan Begitu Kemudian Kemudian Ada Average Average Inventory Nah Ini Waktunya Sama Kayak Tadi Untuk Accounts Receivable Kemudian Ada Working Capital Turnover Yaitu Net Sales Dibagi Dengan Current Asset Dikurangi Current Liabilities Jadi Modal Untuk Apa Working Kita Itu Bisa Kita Ukur Nah Berikutnya Yaitu Fixed Asset Turnover Sama Ini Untuk Mengetahui Kemampuan Fixed Asset Kita Dalam Menghasilkan Sales Itu Seberat Seberat Besar Gitu Jadi Kayak Tadi Saya Contohkan Misalkan Kita Beli HP 30 Juta Apa Dampaknya Kepada Penjualan Online Kita Apa Dampaknya Kepada Usaha Yang Sedang Kita Jalani Ini Seperti Itu Berikutnya Financial Analysis Ratio Yang Berikutnya Yang Keempat Yaitu Mengetes Atau Mengecek Profitability Nah Ini Kemampuan Perusahaan Dalam Menghasilkan Laba Bisa Dicari Dengan Cara Gross Profit Margin Dengan Rumusnya Gross Profit Wagi Net Sales Kemudian Operating Profit Margin Yaitu Earning P4 Interest And Tax Dibagi Dengan Net Sales Net Profit Margin Ini Rumus Rumusnya Nah Ini Rumus Rumus Ini yang Nanti Kita Akan Gunakan Dengan Data PT Bahana Yang Tadi Sudah Saya Berikan Petunjuk Tinggal Kalian Susun Saja Bagaimana Hasilnya Income Net Income Belum Ketahuan Kalian Tinggal Menambahkan Saja Mengurangkan Saja Pendapatan Dikurangi Dengan Biaya Tadi Saya disebutkan Ini yang Termasuk Kedalam Income Statement Tapi Saya Tidak Sebutkan Mana Yang Masuk Pendapatan Mana Yang Masuk Ke Biaya Karena Pasti Kalian Sudah Tahu Seperti Itu Kemudian Ada Operating Ratio Earning Power Ratio Net Earning Power Dan Rate Of Return On Equity Nah Ini di Kasus Duanya Anda Sebagai Seorang Manager Keuangan Diminta Untuk Menganalisis Laporan Keuangan PT Bahana Berdasarkan Ini ya Ada Rasio Likuditas Semuanya Dihitung Semuanya Dihitung Berdasarkan Kasus Yang Kesatu Tadi Kasus Kesatu Kan Menyusun Laporan Keuangan Yang Pertama Laporan Posisi Keuangan Yang Keduanya Laporan Income Statement Nah Baru Setelah Tahu Setelah Kita Hitung Dengan Menggunakan Berbagai Rasio Tersebut Maka Kita Bisa Menggunakannya Nah Dengan Hasil Rasio Rasio Yang Tadi Kita Sudah Hitung Di bab 2 Di bab Sebelumnya Maka Kita Bisa Menggunakannya Bagaimana Cara Menggunakannya Yaitu Kita Bisa Membandingkan Rasio Rasio Yang Kita Hitung Pertahun Itu Dengan Rasio Rasio Yang Kita Hitung Di Tahun Yang Lalu Apakah Meningkat Atau Menurun Kalau Misalkan Meningkat Apa Penyebabnya Agar Kita Bisa Improve Lagi Di Periode Periode Berikutnya Tetapi Kalau Menurun Apa Juga Penyebabnya Biar Kita Bisa Memperbaiki Agar Di Periode Berikutnya Tidak Terjadi Hal Yang Sama Kemudian Faktor Faktor Apa Saja Kan Tentu Ada Faktor Faktor Internal Ada Faktor Faktor External Yang Mengakibatkan Rasio Tersebut Membaik Ada Juga Faktor Faktor Internal Dan External Yang Menjadikan Rasio Rasio Tersebut Memburuk Nah Itu Kita Analisis Seperti Itu Bahkan Apabila Kita Membandingkan Dengan Tahun Lalu Kemudian Misalkan Terjadi Peningkatan Jangan Senang Dulu Kenapa Seperti Itu Karena Kita Perlu Membandingkan Dengan Perusahaan Perusahaan Lain Tentu Perusahaan Perusahaan Yang Sejenis Yang Bisa Head to Head Dengan Kita Kalau Kita Perusahaannya Di bidang Pembuatan Baju Maka Kita Harus Membandingkannya Juga Dengan Perusahaan Baju Tapi Ingat Baju Juga Ada Subnya Juga Kita Bajunya Apa Misalkan Kita Bajunya Itu Baju Bola Yaudah Berarti Harus Di Head to Head Dengan Bola Juga Harus Apple To Apple Gitu Jangan Lupa Juga Ukuran Perusahaannya Pun Harus Sama Gitu Jangan Bandingkan Kita Jualan Baju Bola Lokal Dengan Penjualan Merchandise Manchester City Atau Barcelona Misalkan Yang berada Di negaranya Itu Yang resmi Nah Harus Tahu Juga Ukuran Perusahaan Kita Total Asetnya Berapa Kita 1 miliar Yaudah Kita Bandingkan Dengan Asetnya Mirip Mirip Dengan Kita 1 miliar Mungkin Ada 1,2 1,3 Ini Itu Gak Apa Tapi Jangan Bandingkan Perusahaan Kita Yang punya Aset 1 miliar Dibandingkan Dengan Yang 5 miliar Seperti Itu Nah Yang namanya Membandingkan Juga Harus Ada Asumsi Bahwa Metode Yang kita Gunakan Yaitu Sama Konsisten Dari Waktu Ke Waktu Jangan Ada Perubahan Karena Misalkan Penilaian Persediaan Kita Dinilainya Berbeda Metodenya Tahun Ini Dengan Tahun Depan Nah Itu Akan Berbeda Metode Depresiasi Mungkin Berbeda Itu Sebenarnya Gak Boleh Dan Kalau Misalkan Kita Lakukan Itu Hasilnya Kan Akan Berbeda Karena Untuk Menghasilkan Keputusan Yang Benar Harus Melalui Proses Yang Benar Seperti Itu Nah Makanya Setelah Kita Mengetahui Setelah Kita Mempelajari Rasio-rasio Yang tadi Sudah Dibahas Kita Bisa Lakukan Analisis Keuangan DuPont Dimana ROI Yaitu Net Profit Margin Kali Asset Turnover Kita Hitung NPM Net Profit Margin EAT Dibagi Sales Dibagi Dengar Dihitung Juga Asset Turnover Yaitu Sales Dibagi Total Asset Baru Kemudian Kita Bisa Menghitung Analisis DuPont Dengan Cara ROI Yang sudah Kita Hitung Disini Dibagi Dengan Satu Dikurangi Rasio Hutang Seperti Itu Ada Juga Analisis Rentabilitas Ekonomi Selain Analisis DuPont Tadi Sama Kita Hitung Return On Investment Atau ROI Kita Hitung Profit Margin Kita Hitung Asset Turnover Nanti Akan Memperlihatkan Kepada Kita Disini Dijelaskan Hutang Bisa Digunakan Kalau Tingkat Bunga Hutang Tersebut Lebih Kecil Dari Rentabilitas Ekonomi Yang Mungkin Diperoleh Karena Penggunaan Hutang Tersebut Analisis Rentabilitas Ekonomi Dan Rentabilitas Modal Sendiri Juga Dapat Digunakan Untuk Menunjukkan Peningkatan Risiko Karena Penggunaan Hutang Yang Makin Besar Jadi Kalau Misalkan Kita Nambah Hutang Apa Risikonya Buat Kita Mungkin Nggak Ini Kebayar Gitu Kan Dengan Keadaan Keuangan Perusahaan Jadi Ini Adalah Suatu Ihtiar Atau Suatu Usaha Agar Perusahaan Kita Tetap Berjalan Seperti Itu Nah Jadi Nanti Di Kelas Kita Akan Bahas Jawaban Kalian Tentang Pertama Laporan Posisi Keuangan Yang Kedua Laporan Labar Logi Baru Yang Ketiga Adalah Rasio Rasio Nah Nanti Setelah Itu Selesai Baru Kita Akan Masuk Ke Analisis Tupon Nah Materi Untuk Pertemuan Kedua Sampai Disini Nanti Kita Akan Lanjutkan Di Kelas Untuk Menghitung Hasil Dari Hitungan Kalian Yang Sudah Dilakukan Jadi Pada Saat Di Kelas Nanti Hitungannya Sudah Ada Sampai Dengan Selesai Kita Tinggal Memverifikasi Memastikan Jawabannya Benar Agar Kita Bisa Melakukan Analisis Dupon Dupon Sekian Materi Kita Pada Pertemuan Yang Kedua Semoga Bisa Diterima Dengan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nanti